Pemirsa setelah lebih dari satu minggu alami krisis air bersih akibat mesin pompa rusak dan kemarau panjang, warga Dusun Pamatang dan Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dedap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya mendapatkan bantuan air bersih. Anggota Koramil 1014 Kodim 0610 Semedang bersama Babin Kamtib Maspol Sekci Manggung membantu menyalurkan air bersih bagi warga. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai bentuk kepedulian dan juga inisiatif untuk membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih akibat mesin pompa mengalami kerusakan ditambah kemarau yang berkepanjangan. Akibat kekeringan dan krisis air bersih tersebut setidaknya ada sekitar 400 kepala keluarga yang terdampak dan sangat berharap bantuan air bersih. Koramil seranggota Cimanggung yang telah memberikan pendidikusian air bersih untuk warga Dusun Pamat. Semoga ini pendidikusian bermanfaat dan masyarakatnya sejahtera. Warga sangat antusias dan bersyukur dengan adanya bantuan suplai air bersih tersebut karena mereka mengalami krisis air bersih sudah satu minggu. Kami atas nama warga R1, Desa Cikarifan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bisa dan Pak Binas yang telah membantu air bersih kepada warga kami. Sekali lagi kami mencapai banyak terima kasih kepada Pak Bisa dan Pak Binas yang menang telah membantu kekurangan air bersih di Dusun Pamatang. Selain di Dusun Pamatang dan Dusun Cisurupan, pendistribusian air bersih pun dilaksanakan di beberapa lokasi lainnya diantaranya Dusun Babakan Cikadu dan Desa Cikahuripan. Diki Guntara, Bandung TV Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya dan tikan informasinya sesaat lagi.